Penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Timur mencapai 600-700 kasus per hari. Hingga Rabu sore, total jumlah kasus aktif mencapai 2.800 kasus. Meski ketersediaan tempat tidur di sejumlah ruas sakit di Jawa Timur diklaim masih memadai, sejumlah persiapan tetap dilakukan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan ketersediaan tempat tidur khusus COVID-19 di Jatim masih aman. Tingkat keterisian fasilitas isolasi di rumah sakit mencapai 17 persen, sementara untuk unit perawatan intensif 13 persen. Tingkat keterisian rumah sakit, darurat, dan fasilitas isolasi terpadu saat ini masih 0 persen. Jumlah kasus harian COVID-19 di Jatim rata-rata 700 kasus, dengan jumlah kasus positif pada Rabu sore mencapai 2.800 kasus. Langkah-langkah antisipasi yang diambil oleh Pemprov untuk mencegah peningkatan angka kasus antara lain whole genome sequencing terhadap jumlah sampel pasien COVID-19 yang terindikasi terkena varian XBB. Sosialisasi protokol kesehatan juga kembali digalakkan. Ya, jadi yang pertama tentunya tetap kita gunakan surveillance, tetap jalan ya. XBB kan di Jawa Timur juga ketemu karena kita melakukan surveillance. Lalu yang kedua tentunya tetap strategi-strategi switchgeist model yang artinya berlayar-layar proteks itu tetap akan kita jalankan. Mulai yang pertama tentunya protokol kesehatan, sekarang sudah mulai kita kampanyakan lagi, apalagi protokol kesehatan dengan masker di ruang-ruang. Karena resiko yang cukup tinggi kan itu ya, meskipun yang motor mungkin resikonya lebih rendah. Terus yang kedua ya, untuk memperganggu vaksinasi, termasuk vaksinasi puster, kita jalankan kembali sekarang. Sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 untuk Jawa Timur, rumah sakit Dr. Sutomo telah merelokasi sejumlah petugas kesehatan dari poliklinik umum untuk kembali ke pos penanganan COVID-19, serta merekrut sejumlah relawan kesehatan. Saat ini ada 118 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo. Sekarang kita masih punya cukup banyak, sekitar 325an lebih, karena memang naik turun ya. ICU juga cukup banyak, kita ada ICU di RK7 namanya, pusat COVID kita di ruang isolasi itu 29 tempat tidur. Kemudian di UGD itu ada 14 tempat tidur ICU, hanya terisi 5. Kita nggak ingin lah terisi penuh ya. Jadi kemudian rawat inapnya juga masih cukup banyak, ya sekarang 118 dari 299 rawat inap. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus COVID, Memprov Jatim meminta seluruh rumah sakit rujukan mempersiapkan 20 persen ruang rawat inap untuk layanan COVID-19. Eka Rima, Ganjar Wicaksono, Surabaya.